Kecurigaan adik Fena Melinda pada Ferry Irawan kini mencuat. Paman Ferel kulik kedok sang ipar. Artis Fena Melinda dan Ferry Irawan akhirnya resmi jadi suami istri. Sayangnya, masih ada yang meragukan. Termasuk Paman Ferel Bramasta. Adik Fena Melinda itu malah menaruh curiga pada niatan sebenarnya Ferry Irawan menikahi sang kakak. Seperti diketahui, Ferry Irawan pacaran dengan Fena Melinda tepat sebulan pasca cerai dari mantan istri. Pada November 2021. Kemudian, pada tanggal 7 Maret 2022, Ferry Irawan meminang Fena Melinda jadi istrinya. Begitu Ferry Irawan langsung meminang dengan Fena Melinda. Sontak adik ipar langsung kaget. Sederet kecurigan dan alasan dibalik buru-burunya Ferry Irawan menikahi sang kakak pun bergelayut di hati adik Fena Melinda. Namun pertanyaan itu lebih sering diutarakan adik Fena Melinda kepada kedua orang tuanya. Agus atau Reza ini adalah adikku. Dia itu banyak kaget. Tapi gak mau nanya takut gengsi. Jadi nanyanya ke mama atau ke papa. Kenapa sih mbak mena buru-buru nikah? Ungkap Fena Melinda. Dikutip tribunewsbogor.com dari YouTube Fena Melinda Channel. Selasa tanggal 15 Maret 2022. Mengetahui kecurigaan tersebut. Fena Melinda pun langsung mewawancarai adiknya perihal kesan pertama kenalan dengan Ferry Irawan. Menurut lu gimana seorang Ferry Irawan? Tiba-tiba berhasil bikin gue kayak mau langsung nikah? Tanya Ibunda Feral Bramasta. Ditanya seperti itu. Sang adik mengaku belum mengenal Ferry Irawan terlalu dalam. Jika dilihat secara kasat mata. Menurut adik Ipar, Ferry Irawan ini mencoba menampilkan citra yang baik di depan keluarga Fena Melinda. Meski begitu, adik Ipar sempat menyinggung mungkin saja ada rahasia yang masih ditutupi Ferry Irawan. Sepanjang yang dilihat secara kasat mata. Dia mencoba yang terbaik buat elu. Ungkap Agus, adik Fena Melinda. Itu yang kelihatan. Tapi apa yang gak kelihatan itu gue gak tahu. Tambahnya. Mendengar ucapan adiknya, Fena Melinda lantas menyebut soal uji kelayakan Ferry Irawan. Adik Fena pun balik menjawab kalau uji kelayakan ini bisa dipersiapkan jauh-jauh hari agar bisa terlihat pantas di depan keluarga istri. Kan lu bilang, yang tidak terlihat, sebenarnya elu bisa dong adain fit and proper tes? Bukannya udah dilakukan waktu itu. Tanya Fena Melinda membela suami. Kalau ngomongin soal fit and proper tes, semua itu bisa dipersiapkan. Itu semua bisa diprepare. Jawabnya tegas seolah menyindir Ferry Irawan. Ditegaskan adik ipar. Jika Ferry Irawan menyimpan rahasia, maka suatu saat akan terbongkar juga. Kalau soal fit and proper tes, gue mau bilang sebanyak apapun juga tidak membuktikan apapun. Ucap adik Fena Melinda. Time will tell. Waktu yang akan menjawabnya. Gak ada jawaban lain. Imbuhnya. Ucapan adiknya ini kemudian dilemparkan Fena Melinda kepada Ferry Irawan. Tuh denger gak tuh Bi. Time will tell. So kamu harus jujur. Ujar Fena Melinda. Merasa tak terima disebut seperti itu. Ferry Irawan memberikan pembelaannya di depan adik ipar. Ferry Irawan kemudian berdalil pakai suarat Al-Quran. Lantas, Ferry Irawan menyebut soal kewajiban suami istri pasca menikah. Perkawinan itu ada di surat Arum. Ada di Al-Quran. Kalau pernikahan itu tidak boleh hanya di salah satu pihak. Tapi di kedua belah pihak. Suami berkewajiban mencari nafkah lahir dan batin. Istri juga harus bisa mensupport. Papar Ferry Irawan. Mengenai rasa cinta kepada Fena Melinda. Ferry Irawan mengaku selalu meminta dan berdoa kepada Allah. Kita bersama-sama selalu berdoa. Ya Allah bimbinglah kami agara dapat memelihara inta dan kai sayang yang engkau berikan kepada kami berdua. Paparnya lagi. Mendengar jawab Ferry Irawan yang seolah melebar dari konteks pertanyaan adiknya. Fena Melinda pun memberikan pertanyaan ulang. Jadi maksudnya adik aku. Dipertanyakan keseriusan dan komitmennya Abi. Ujar Fena Melinda. Ini harus Abi buktiin lo. Imbuhnya. Jadi kalau itu. Apapun akan Abi buktikan. Tapi harus ada support dari Mena. Pungkas Ferry Irawan. Terima kasih telah menonton.